Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Gua doakan semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat, berstamina, terangginas, aktif, dan bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Bukan hanya karya untuk dunia, tapi juga karya untuk akhirat kelak sebagai bekal jalan buat kalian mendapatkan pundi-pundi jariah kalian. Contoh nih, kan ada tiga bagian ilmu jariah. Nah tiga-tiganya ini bisa kalian dapetin semuanya. Oh iya, buat kalian tentu aja udah gak asing ya dengan kata pasif income. Apalagi buat kalian yang udah bergelu di dunia bisnis. Pasif income ini gak asing lagi. Tapi ini juga ada sebenarnya istilah yang udah lama banget dipakai dalam dunia keagamaan, yaitu amalan jariah. Saat kita mati nanti, amalan jariah akan tetap ngalir buat kita semua. Kan asik tuh, udah gak kerja lagi, udah mati, tapi masih dapet amalan jariah. Gua doain semoga kalian semua dapatkan amalan jariah dari tiga hal semuanya kalau bisa. Oke, beberapa liputan kita sebelumnya kalian mestinya masih inget ya saat kita bareng-bareng sholat idul adha di dalam masjid sampai di pelataran kantor DPD LDI Kabupaten Lampung Timur. Bahkan sampai ke jalan-jalan nih, saking gak muatnya. Nah, yang namanya sholat idul adha itu mestinya erat banget kaitannya dengan motong hewan kurban. Tapi ada yang juga mungkin di antara kalian yang penasaran, kok bisa ya setiap tahun jumlah hewan kurban di warga LDI itu bertambah terus? Paling gak ya bertahan di angka segitu-gitunya jumlah hewan kurbannya, terutama sapi. Seperti tahun sebelumnya. Atau justru bertambah nih. Seringnya gitu sih, memang bertambah-bertambah gitu. Ya, Alhamdulillah banget kalau tiap tahun bisa nambah. Walaupun sebenarnya nih, sebenarnya harga sapi itu dari tahun ke tahun biasanya naik. Nah, kalau hitungan kambing gimana? Sorry, buat hitungan kambing kita gak hitung sekarang ya. Kita ngomongin sapi dulu. Soalnya sapi aja udah banyak banget, apalagi kambing. Ya, insya Allah jauh lebih banyak daripada sapi. Nah, menjawab pertanyaan tadi, yang isinya pertanyaan itu kurang lebih, kok bisa tiap tahun jumlah hewan kurbannya banyak dan senderung bertambah? Walaupun harganya naik. Dan seakan-akan harganya naik itu gak jadi masalah gitu. Harganya naik, no problem. Yang penting masih ada yang jual hewan kurbannya. Kita beli, gitu ya. Ya, sebenarnya gak gitu-gitu amat sih ya. Karena emang semua ada prosesnya dan ada caranya. Dan kali ini kita mau kasih bocorannya buat kalian semua. Mau? Tapi sebelum dilanjut, seperti biasa, gue mau ucapin makasih banyak buat para subscriber yang udah rela-rela mencet tombol subscribe dan mencet tombol lonceng biar update liputan yang bisa kita upload buat kalian. Buat kalian yang udah nyukrep, gue ucapin Alhamdulillah Jazakumullah Khayroh. Semoga Allah paling aman, selamat, lancar, barokah. Dan buat kalian yang belum nyukrep, ayo dong nyukrep. Nyukrep gratis loh. Kan, apalagi kalau kalian nonton sa iklan-iklan nih, tonton ke Apeh. Dan keren banget mukanya. Oke, sebelum kita saksikan tayangan berikut ini, ada baiknya kita nonton intro dulu yuk. Nah, kembali lagi ke mantan. Wiss, janganlah. Kembali lagi ke laptop. Sekali lagi, kita kasih pertanyaan yang tadi ya. Gimana caranya kok bisa jumlah hewan kurban tiap tahun itu bisa bertahan walaupun harganya naik, bahkan ada tren ini jumlah hewan kurbannya bertambah. Harga naik, no problemos. Tetap beli gitu kan. Ini ada beberapa jawaban yang mungkin udah gue rangkum dari apa yang telah gue serap dari selama ini. Artinya ada tahapnya, ada caranya kenapa hewan kurban itu bisa banyak jadi gak instan. Yang pertama, dinasehatkan. Bagian ini sebenarnya ada dua lagi. Yaitu jelaskan tentang cerita hewan kurban. Nah, kalau dulu ceritanya Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah. Mendapatkan perintah untuk menyembeli anaknya. Bayangin, Nabi Ibrahim yang waktu itu dapetin anaknya susah. Udah nikah bertahun-tahun dengan istrinya. Waduh, pengen punya anak gak keturutan-keturutan. Eh, begitu keturutan anaknya udah mulai gede. Ada perintah dalam bentuk mimpi untuk menyembeli anaknya. Wih, ini ujian keimanan yang berat banget. Tapi dasarnya orang iman, orang yang bertakwa ketika diperintahkan seperti itu, ya dia menjalankan. Dia sampaikan kepada anaknya, Hai anakku, dia ceritakanlah Nabi Ibrahim itu kepada Nabi Ismail. Nah, kemudian anaknya, karena memang orang iman juga, ya rela. Kalau itu memang perintahnya Allah, laksanakan wahai ayah. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim mau menyembeli anaknya, tiba-tiba malekat Jibril datang menggantikan anaknya itu dengan seekor domba. Nah, dari cerita itulah akhirnya yang namanya hewan kurban, pelaksanaan idul adha dengan menyembeli hewan kurban itu berlangsung sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat. Nah, gitu dia. Nah, kemudian yang kedua adalah keutamaan hewan kurban. Ini dari sisi pahalanya ya. Kalau kita jelasin hewan kurban ini berkurban di pada saat hari raya idul adha itu. Luar biasa banget pahalanya. Bayangin, pahala yang sebanding dengan berkurban pada saat hari raya idul adha itu hanya satu. Yaitu, kalian berangkat berjihad perang. Ini berangkat perang ya. Benar-benar perang ini. Dengan membawa harta yang kalian miliki, kalian perang di sana dan pulang tinggal nama. Itu dia pahalanya. Luar biasa. Itu pahalanya orang perang dan mati sahib. Ngeri banget kan. Maksudnya, gede banget kan pahalanya. Jadi, sayang banget kalau sampai kelewatan event lebaran hari raya idul adha kalian gak purban. Apalagi cuma kurban perasaan. Nah, emang punya perasaan mau dikorbanin. Yang kedua, ini diperantarai. Ini diperantarai itu maksudnya seperti ini nih. Jadi, ada cara supaya pada saat nanti berkurban itu gak kerasa ngeluarin duit gede gitu. Walaupun sebenarnya nilainya sama. Nah, caranya ada banyak. Salah satunya nih ngadain arisan hewan kurban. Nah, buat orang-orang di tempat kalian yang ada orang yang bisa dipercaya nih nanti dia bisa menghandle jadi leadernya buat ngumpulin uang dari sumsuman atau patungan atau tabungan dari warga sekitar buat dijadikan tabungan hewan kurban. Jadi, ngambilnya nanti setahun sekali bukan dalam bentuk uang tapi dibelikan hewan kurban. Mau patungan berapa orang? ya terserah. Misalkan seorang sendiri bisa gak apa-apa. Alhamdulillah keren banget itu. Atau justru sendiri tapi hewan kurbannya lebih dari satu. Bisa dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sembilan, Wih, itu makin keren banget. Atau misalkan sendiri gak kuat. Bisa berdua, bertiga, berempat, berlima, berenam, bertujuh, berlebih dari itu juga gak apa-apa. Yang penting memang diniatkan buat kurban. Oke. Kalau misalkan di tempat kalian ada BMT, misalkan contohnya ada BMT Rukun Abadi ya. Nah disitu kalian bisa manfaatkan buat nabung di BMT Rukun Abadi khusus nabung buat hewan kurban. Ngambilnya nanti sekitar tiga minggu atau empat minggu atau dua minggu sebelum pelaksanaan hewan kurban. Jadi diberikan kepada panitia buat dibeliin hewan kurban. Nah hal-hal semacam itu yang disampaikan. Nah di bagian nomor satu tadi ada yang ketinggalan tuh. kalau dinasihatkan itu harus pas eventnya. Harus pas momennya. Jadi kalau misalkan pelaksanaan kurban ini masih dua bulan lagi nih. Jadi sejak dua bulan menuju pelaksanaan Hari Raya Idul Hadha nasihat-nasihat yang disampaikan pada saat pengajian itu dikaitkan dengan yang namanya Hari Raya Idul Hadha dan kefadolan atau keutamaan-keutamaan dari melaksanakan kurban itu tadi. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi sampai akhirnya pemahaman itu masuk ke dalam pikirannya warga jemaahnya sehingga kesadaran untuk berkurban meningkat dan mendapatkan hewan kurban yang banyak. Gitu ya. Yang ketiga, yang terakhir nih. Dibagi secara adil. Jadi yang namanya hewan kurban itu yang berkurban juga mendapatkan sebagian hak daripada hewan kurbannya. Yang lain buat kemana? Yang lain buat disedakahkan buat warga sekitar, buat orang yang memang layak mendapatkan bantuan hewan kurban tadi. Nah, dengan pembagian seperti itu yang rata, secara nggak langsung ya kita andil dalam pemberdayaan membantu warga yang ada di sekitar kita. Kan keren tuh. Beribadah, pahalanya pol, dan kita bisa mendapatkan kebaikan sesama hubungan manusia dengan tetangga kita. Mantap lah, banyak sekali jalan, langsung dapat pahala banyak. Oke, itu dulu liputan dari gue tentang pengajian hewan kurban, gimana caranya supaya dapat hewan kurban yang banyak tiap tahun. Ini bisa kalian coba di tempat kalian sendiri. Atau tempat kalian ini sebenarnya udah jalan nih. Nah, kalian boleh share. Gini loh caranya biar bisa dapat hewan kurban yang banyak setiap tahun. Kalian punya cara yang beda daripada yang udah gue sampein tadi, nggak apa-apa. Silahkan kalian corak-corak di kolom komentar. Gue juga pengen lihat, gue juga pengen tahu. Siapa tahu caranya beda sama yang gue kasih tadi. Dan itu bisa dijalankan sama teman-teman yang tadi. Sama teman-teman di tempat yang lain. Nah, itu bisa jadi pahala jariah juga nih buat kalian. Jadi manfaatin Youtubenya ini buat hal-hal yang positif kayak gitu. Dan sekali lagi, gue ucapin makasih banyak. Gue tutup dengan Alhamdulillah Jazakumullah dan di closing statement kali ini, gue nggak beda jauh dengan apa yang pernah gue sampaikan di video-video gue sebelumnya. Gue ucapin buat kalian, selamat berkarya. Selamat menghasilkan masterpiece dan mengagetkan dunia. Dari mana karyamu? Mulai aja dulu berkarya. Walaupun awalnya BURK Walaupun awalnya B-U-R-K atau Kaku kayak tapi tenang aja jam terbang selalu semakin terbangnya banyak semakin waktu terbangnya banyak semakin bagus karya kalian. Sampai ketemu di video-video berikutnya Insya Allah ya yang belum nyukrep silahkan nyukrep dulu. Nyukrep gratis guys. Dan buat kalian yang udah nyukrep kalau ada iklan tolong-tlong iklannya sampai habis. Tolong iklannya kalau perlu. Alhamdulillah Jazakumullah Sampai ketemu di video-video berikutnya Insya Allah gue tutup dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!